Dinamika peradaban terus berkembang membawa arus perubahan. Namun identitas sebagai jati diri harus tetap kita pertahankan. Kekayaan alam dan budaya serta sejarah perjuangan tanah tumpah darah Melayu adalah refleksi riau hingga masa yang akan datang. Keberadaan mesium di berbagai daerah kabupaten kota merupakan representasi dari peradaban masyarakat dengan keunikan yang berbeda. Salam sahabat mesium. Mesium di hatiku. Sang Nila Utama Merupakan nama seorang tokoh Melayu yang melegenda. Ia adalah putra mahkota Sriwijaya yang menguasai kerajaan Bintan. Sejarah mencatatnya sebagai orang yang membangun negeri di Tumasik yang kemudian diberi nama Singapura. Di provinsi riau saat ini nama yang sama melekat pada sebuah gedung museum daerah yang menyimpan ribuan koleksi bendang-bendang bersejarah. Museum daerah Sang Nila Utama berada di Jalan Jenderal Sudirman No.194 Kota Pekambaru. Museum ini terletak di kawasan perkantoran dan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dengan luas areal hampir mencapai 2 hektare. Bangunan utama berarsitektur rumah tradisional khas Melayu berfungsi sebagai gedung pameran tetap. Di dalam kompleks ini juga terdapat berbagai fasilitas lain seperti auditorium, pusat informasi, serta taman yang asri di bagian belakangnya. Kompleks museum Sang Nila Utama berada persis di sebelah Taman Budaya Riau dan berseberangan dengan kantor DPRD Provinsi Riau. Banyaknya benda-benda warisan budaya maupun benda yang berasal dari sumber daya alam yang patut dilestarikan membuat pemerintah daerah Riau berinisiatif mengumpulkan benda-benda tersebut secara bertahap melalui tahun anggaran 1977 hingga 1978. Kemudian pada tahun 1984 hingga 1985 dibangunlah sebuah gedung museum yang pada awalnya dikenal dengan nama Museum Negeri Provinsi Riau. Gedung ini diresmikan pada tanggal 9 Juli tahun 1994 oleh Profesor Edy Sediawati sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan saat itu. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2001 tentang pemerintahan daerah maka Museum Negeri Provinsi Riau berganti nama menjadi Museum Daerah Sang Nila Utama. Museum sejatinya adalah representasi dari peradaban manusia dan kebudayaan yang menyertainya. Apabila diamati dengan cermat Banyak sekali nilai-nilai luhur yang terkandung pada benda-benda peninggalan yang menjadi warisan budaya. Kalau hidup hendak terhormat carilah ilmu jauh dan dekat. Kalau hidup hendak terpuji menuntut ilmu jangan berhenti. Disinilah Anda dapat menyaksikan atau melihat secara langsung benda-benda peninggalan sejarah Profesor Edy Sediawati untuk menjadi metode pembelajaran ataupun penelitian. Bersama saya Asma Aidi Selamat datang di Museum Daerah Sang Nila Utama. Ini sempan dari mana Kak? Ya, seperti diketahui bahwa sebuah peradaban manusia selalu berada di daerah pinggiran sungai. Nah, sungai ini memiliki kekuatan bahkan denyut nadi yang kuat untuk suatu kawasan. Nah, di Riau itu memiliki empat sungai besarnya yang menghubungkan antar wilayah. Nah, kesempatan inilah yang merupakan sarana transportasi masyarakat Riau yang berada di pinggiran sungai. Oh, iya. Nah, jom Pak saya tunjukin koreksi yang lainnya. Ya, kebudayaan Melayu itu kebudayaan yang memadukan antara air dan daratan air dari tanah. Jadi, istilah tanah air itu sangat tepat menggambarkan peradaban bayu itu. Air itu bisa laut, dia bisa sungai. Tapi, dalam konteks Provinsi Riau hari ini, itu yang paling berperanan, terutama yang paling berperanan, itu adalah empat sungai besar yang ada di Riau. mulai dari sungai Indra Giri, sungai Kawalimunia itu disebut dengan kemudian sungai Kampar, sungai Siak, dan sungai Rokan. Nah, keempat aliran sungai besar di Riau ini tidak hanya membawa menjadi moda bagi arus transformasi komoditas ke ekonomian, tapi juga merupakan moda transportasi gagasan-gagasan ide-ide ilham untuk dinamika kebudayaan penduduk-penduduk di sekitar empat sungai besar dan anak-anak sungainya itu. Sehingga kita bisa katakan bahwa kebudayaan Melayu di Riau ini dipengaruhi oleh dinamika dari empat sungai besar dan kecil yang ada di di Provinsi Riau hari ini. Peradaban politik misalnya, peradaban yang berkaitan dengan kekuasaan, itu semua istana yang boleh dikatakan sebagai pusat pengembangan pusat dinamika peradaban Melayu di Riau ini. Itu berada di tepi sungai. Kita lihat bagaimana peradaban air itu terlihat secara simbolik di dalam rumah ada mereka. Bukan hanya karena lantai rumah itu ditinggikan, ya, ditinggikan, tetapi juga atap rumah itu merepresentasikan atau simbolisasi dari perahu. yang kita sebut dengan rumah lentih. Kalau di Kampan disebut rumah lontio, di Rokan disebut rumah lontih, dan di Kuantan juga disebut rumah lontio. Jadi, itu menandakan simbolisasi dari lunas perahu. dari lunas perahu. Nah, juga motif-motif ya, motif-motif yang menghiasi rumah-rumah adat kita itu ornamen-ornamen yang menghiasi rumah adat kita itu itu berkait main dengan peradaban air. Kemudian, kalau ada tradisi dan upacara-upacara yang diadakan di darat, bagaimanapun juga air tetap penting. Satu di antaranya dalam upacara siklus kehidupan atau daul hidup masyarakat Melayu untuk laki-laki yang disebut sunat rasul. Anda tahu bahwa secara tradisional anak yang akan disunat rasul itu sebelum dia disunat, dia lebih dulu diminta untuk mandi kadang-kadang sampai berjam-jam di sungai. Nah, kemudian di tempat-tempat lain dan di tempat-tempat lain juga tradisi tradisi besar pada komunitas Melayu di berbagai tempat di Riau ini memperlihatkan dialektika antara tanah dengan air yang demikian pentar. Jadi, kebudayaan Melayu itu dengan demikian adalah kebudayaan yang menyerap sedemikian rupa lingkungan fisiknya juga lingkungan fisiknya juga. Anda tahu misalnya kalau pantun itu kita lihat sebagai permainan bahasa maka 80% dari sampilan pantun pusaka kita itu adalah mengenai alam. Ada bersunggar dari alam flora dan fauna yang ada di lingkungan alam Melayu itu. Kemudian juga ada sejumlah permainan rakyat main gasing misalnya ya main gasing yang sangat luas dikenal di dalam kebudayaan Melayu permainan gasing itu gasing itu kan dibuat dari tapi pohonnya itu kan pohon-pohon yang tertentu juga. Maka pengenalan terhadap pohon adalah sebuah keniscayaan bagi tumbuhnya tradisi bagi tumbuhnya bermacam-macam bentuk permainan rakyat atau permainan Melayu. Mika itu yang berkaitan dengan mata pencaharian ada tahu lukah gilong lukah gilong itu adalah perkembangan luas perkembangan atau perluasan dari fungsi lukah sebagai teknologi mata pencaharian teknologi menangkapkan dan dia kemudian juga masuk menjadi bentuk permainan begini di Melayu itu antara permainan dengan seni itu kadang-kadang menyatu kadang-kadang terpisah orang juga bisa mengatakan dia main zapin dia main musik dia main sandiwara jadi artinya kata apa seni kesenian-kesenian Melayu itu dipersepsikan juga oleh masyarakat sebagai sebuah permainan tadi kita lihat zapin ragam gerak zapin itu juga bersumber dari perkitarannya coba anak ayam patah misalnya gelek gelek itu muncul dari tradisi air tradisi air juga sampan di air bagaimana kita bisa tegak di sebuah perahu kecil itu antaranya ini kemudian mengalami stilisasi mengalami pengdayaan dan kita menganggapnya belakangan sebagai seni dalam pengertian seni dalam pengertian pengertian modern meskipun masyarakat tradisional kita menganggapnya itu juga permainan dengan demikian kita melihat bahwa adat tradisi permainan permainan rakyat itu juga berkembang cair jadi tidak padat begitu cair dan selalu memperbaharui dirinya selalu memperbaharui dirinya karena itu tepat sekali tradisi adat dan gugaya Melayu di Riau ini hanya akan lestari apabila anak-anaknya anggota-anggota komunitasnya terus menerus menginvestigasi menyelidiki dan kemudian berinteraksi dengan perubahan perubahan sehingga bisa kita katakan satu-satunya yang kekal di dalam tradisi adat dan budaya Melayu itu ialah perubahan perubahan ia tidak berhenti kaku beku di situ sedangkan pada tataran filosofis terjadi juga perubahan kalau sebelumnya kalau sebelumnya dasar dari perubahan itu dipungut dari mana-mana maka sekarang secara filosofis yang mendasari perubahan itu ialah Islam jadi sepanjang dia sepanjang dia tidak bertentangan dengan Islam maka dia bisa dijadikan bahan untuk memperkembangkan kegayaan dan perayaban ini jadi pakaian Melayu secara menyeluruh memikul beban keberadaban Melayu akhlak Melayu itu tadi pakaian Melayu itu filosofinya kan baju kurung dikurung oleh syarak dikungkung oleh adat yang disebut dengan pakaian itu itu dia mulai dari kepala sampai ke mata kaki lalu kemudian kita untuk laki-laki ini kan ada kain samping kain samping syariat kita menyebutkan bahwa yang dibagi laki-laki yang disebut aurat itu ialah mulai dari melutup mengapa kain samping untuk laki-laki itu terletak di atas pusar ikatnya dan kemudian juga terjuntai sekurang-kurangnya sampai ke batas lutut karena itu tadi mengaksentuasikan menutup aurat menutup kepala apakah sompo apakah destar apakah tanjak itu mencerminkan apa mencerminkan etika jadi dia tidak hanya persoalan-persoalan estetis elok dipandang mata tapi juga etis atau tidak beradab atau tidak ya bahwa museum itu kan media pembelajaran media pembelajaran untuk mengetahui kita bisa belajar dari museum itu tentang bagaimana kita di masa lalu tidak ada satu kelompok masyarakat yang tidak memiliki sejarah lalu kalau kita ingin tahu dari mana kita datang dari mana kita berasal museum sebenarnya bisa menyediakan maklumat mengenai itu berdasarkan benda-benda yang ada di sini kita tidak mungkin tahu sudah seberapa jauh kita berkembang hari ini kalau kita tidak melihat melihat benda-benda yang bisa dikekalkan dari masa lalu jadi kalau kita mau kalau kita percaya bahwa kehidupan kita ini kehidupan kita ini bermula dan dia ada dalam rangkaian permulaan ke belakang maka museum adalah tempat untuk pelajari selamat Riau Diduga telah dihuni sejak masa antara 10 hingga 40 ribu sebelum masehi Kesimpulannya diambil setelah penemuan alat-alat dari zaman prestosen di daerah Aliran Sinini, Kabupaten Kuantasi ini pada bulan Agustus tahun 2009 Alat-alat batuan tersebut antara lain terdapat napak petak, perimbas, alat serut, serpi, dan batu inti Yang merupakan bahan dasar dari pembuatan alat serut dan serpi Diduga manusia yang menggunakan alat-alat batuan ini adalah sitengan tropos elektus Seperti yang ditemukan di Provinsi Jawa Tengah Di atas ada apa lagi gak? Boleh kita ke atas? Terima kasih telah menonton! Jejak peradaban manusia paling ikonik di Riau adalah Candi Moratakus Yang terdapat di Kecamatan Belapan Koto, Kabupaten Kampar Ditemukan pada tahun 1860 oleh seorang arkeolog bernama Cornet de Groot Candi ini diakini telah ada sejak masa berjayanya Kerajaan Sriwijaya Pada abad ke-7 hingga abad ke-10 Masehi Di dalam kompleks situs Candi Moratakus Terdapat beberapa bangunan candi yang disebut dengan Candi Sulung atau Candi Tua Candi Bungsu, Candi Mahligai, dan Candi Palangka Sebagai pusat keagamaan inilah bukti bahwa Kerajaan beragama Buddha pernah berkembang di kawasan ini Masuknya pengaruh kebudayaan agama Islam Memberi dampak yang besar bagi peradaban masyarakat di daerah Riau Ini terbukti dari munculnya Kerajaan-Kerajaan Melayu Yang berlandaskan ajaran agama Islam Terima kasih telah menonton! Bentuk-bentuk ekspresi diungkapkan melalui literasi yang menggunakan aksarajawi atau tulisan Arab Melayu Naskah-naskah kuno Melayu ini adalah aset berharga dalam perkembangan sastra, ilmu pengetahuan, budaya, dan agama Namun sayangnya banyak sekali naskah kuno yang berasal dari Riau justru berpindah tangan dan diperjualbelikan hingga ke luar negeri Sebagai jalur lintas perdagangan pada masa lalu Misalkan benda-benda peninggalan berupa keramik dan gerabah yang banyak ditemukan di berbagai daerah di Provinsi Riau Sebagai besar barang-barang akik ini berasal dari Asia Timur dan Eropa Sebagai mata uang yang dijadikan alat pembayaran pada masa lalu Kini tersusun rapi dalam edalah sekaca sebagai koleksi di senda erah sang nila utama Nah, kita sekarang sudah berada di area koleksi keramik dan gerabah Sudah semua ingin tahu jenis keramik dan gerabah apa saja yang ada di sini? Nah, kalau di sini untuk koleksi keramiknya ada bermacam-macam Yaitu ada koleksi mangkuk, ada koleksi kiring, koleksi kendih, ceret, cepu, dan lain-lain sebagainya Berarti lebih kepada peralatan lemah tangga ya? Iya benar, dan itu rata-rata usianya sudah lebih di atas 100 tahun Sudah lebih di atas 100 tahun Dengan kata lain bahwasannya keramik dan gerabah ini sudah sangat antik, rangka, dan sangat berharga Oh iya 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 Ayo kita kelas Nah, ini ada koleksi keramik dari dinasti Yuan China Nah, itu dari abad 14 sampai 15 Abad 14 sampai 15 Berarti bagaimana cara mendapatkan barang-barang antik ini? Nah, itu didapatkan dari hasil penggalian yang telah dilakukan oleh masyarakat Kolektor-kolektor Nah, mereka melakukan penggalian pada perang-perang yang sudah tertibun ratusan tahun Bahkan ada yang ditemukannya ada dari dasar sungai Dari dasar sungai, berarti adalah penggalian yang sudah tertibun hingga ratusan tahun Nah, tapi untuknya sendiri masih utuh ya? Ya, masih utuh dan terawat Oke Kalau ini dari dinasti Qing Jadi itu abad 17 sampai 18 Berarti lebih muda dari pagi Ya, nah kalau ini agak modern Ini dari dinasti Qing namodern Sudah masuk ke abad 20 Berarti ini sudah modern ya? Ya, sudah masuk ke abad 20 Nah, ini angkut Nah, kalau ini jenis polensi keramiknya pada di Eropa Eropa, berarti ini piring? Ya Oke Ukurannya lebih besar ya pada yang ditemukannya Kalau Eropa, yang Eropa sebenarnya ini abad berapa? Nah, ini abad ke 19 sampai 20 Abad ke 19 sampai 20 Abad ke 19 lebih muda daripada dinasti Qingnya tadi ya Nah, sebelahnya ini dengan mati yang berbeda ini Belanda Ini sebelahnya ini sudah masuk ke abad 20 Oh, sudah ke abad 20 Ya Oke, kita coba Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selain budaya Terjauh juga terkenal dengan kekayaan alamnya Baik yang berasal dari hutan Ataupun yang terkandung dari dalam perut bumi Riau adalah penyumbang minyak bumi terbesar di Indonesia Esplorasi minyak bumi Riau pertama kali dilaksanakan di Minas pada tahun 1940-an Sejak memulai operasinya Perusahaan pengelola minyak PT Galtec atau kini PT Chevron Pasifik Indonesia telah menghasilkan lebih dari 11 miliar barel minyak bumi di provinsi Riau Di museum ini dipajang koleksi-koleksi teknologi penambangan minyak bumi Elemen-elemen yang berkaitan dengan proses produksi minyak bumi ini menjadi daya tarik tersendiri untuk menambah pengetahuan masyarakat yang datang ke sini Terima kasih Terima kasih Nah, pangkeh ini menggambarkan misal ceptone untuk menaikkan produksi minyak di lapangan duri. Yoi, lapangan duri. Prosesnya sendiri bagaimana? Prosesnya itu dengan menggunakan bantuan uap air. Nah, uap air diinjeksi kan ke lapisan formasi. Kemudian fungsi uap itu adalah untuk mendorong minyak ke lapisan kepentu dan mendorongkan tingkat kepekatannya. Lalu kemudian minyak dapat diangkat naik ke permukaan. Nah, biasanya kita sebut ini tipe anggu-anggu. Oh, ini tipe anggu-anggu seperti yang di depan itu? Iya, benar. Nah, kegiatan seperti ini sendiri apa? Kami berbeda atau di depan itu? Nah, ada kegiatan yang sama juga dilakukan di lapangan minas. Dengan menggunakan air dan serpaktan. Sama prosesnya menggunakan uap air juga seperti yang ada di dunia. Terima kasih telah menonton! Secara geografis, Riau adalah provinsi yang cukup luas membentang. Dari lereng bukit Parisan hingga ke selat Melaka. Terdapat beraneka ragam flora dan fauna yang menghuni hutan tropis di Riau. Namun dengan adanya dekorestasi hutan, membuat habitat mereka terus berkurang. Sehingga spesies hewan maupun tumbuhan yang ada, kini berada di ambang kepunahan. Terima kasih telah menonton! Rekam jejak sejarah perjuangan pada masa lalu menjadi catatan penting yang harus kita hormati. Desa para pahlawan dengan semangat patriotisme yang tinggi tutup untuk kita telah dari. Beberapa koleksi yang ada di museum ini menjadi saksi sejarah perjuangan masyarakat Riau dalam melawan kekuasaan penjajah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bahwa Jelat Melaka dimasuki oleh Portugis terjadilah perjuangan melawan Portugis ini. Portugis menduduki Melaka 1511. Langsung menduduki Melaka, akhirnya ibu kota kerajaan Melayu Melaka pindah ke Johor, terus pindah ke Bintan. Dan terjadilah perang di Bintan antara pengikut-pengikut Melayu, yaitu di daerah kota Karah dan kota Kopang. Rajanya Sultan Mahmud Sah Satu. Sultan Mahmud Sah Satu inilah Raja Melaka yang sempat menjadi Raja di Kampar dan berjuang melawan Portugis ini dengan laksamana-laksamananya, yaitu darah Singa dan Hang Nadiem tadi yang berjuang antara 1513 sampai dengan 1542. Nah, pejuangan-pejuangan melawan Portugis diteruskan, tapi Belanda masuk. Belanda masuk pula ke Riau, yaitu dengan didudukinya juga Melaka tahun 1641, terus dia menuduki Bintan dan terus menguasai Selat Melaka dan termasuklah di daerah Selat Melaka ini adalah salah satu daerah yang sangat gigih melawan Belanda itu, antara lain Perang Guntung. Perang Guntung ini terjadi tahun 1750-an sampai dengan 1760-an. Disitulah Panglimaannya lahir Panglima Muhammad Ali dan pengikut-pengikutnya akhirnya terjadi perang yang dahsyat dan Perang Guntung ini di aliran Indonesia. Dan kemudian 1782 sampai 1784, Raja Haji Pisabilillah melawan pula dari Kerajaan Johor Riau di daerah aliran Teluk Tanjung Pinang. Disitu terjadi di bomnya kapal Belanda. Kapal Belanda itu namanya Malaka Walparen. Malaka Walparen dapat diledakkan sehingga Belanda terputar panting, lari ke Malaka diburu terus oleh Raja Haji sampai di Malaka. Akhirnya Raja Haji tertembak di sana. Kita teruskan perjuangan itu. Salah seorang pejuang kita di indera giri namanya Tengku Sulung. Digelari oleh Belanda Panglima Besar Retih Tengku Sulung. Ya ini adalah putra dari Sultan Yahya dari Iqiyah. Nah beliau melakukan perlawanan dari Retih melawan kepada Belanda dan akhirnya Belanda menyerang ke Retih. Sayang Belanda dapat menembak Raja Tepang Limah Besar Retih ini dan akhirnya beliau jatuh tenggelam ke laut. Isteri dan anak-anaknya dibawa Belanda ke Betafiak. Sampai sekarang kita tidak tahu di mana keadaannya putri-putri daripada Panglima Besar Retih. Maka kita berusaha untuk menyampaikan kepada Pemerintah Pusat akhirnya Panglima Besar Retih dikukuhkan sebagai Mahaputra Republik Indonesia. Betul. Jadi bahwa kita harus memaklumi bahwa negeri Riau inilah tempat awal dari masuknya Islam di daratan termasuk Sumatera. Abad ke-7 Islam sudah masuk di negeri ini sehingga negeri ini dianggap sebagai negeri yang orangnya alim beragama. Penyebar-penyebar Islam di Riau ini termasuklah namanya salah seorang pahlawan kita yang harus kita perjuangkan juga namanya Sheikh Burhanuddin yang bermakam di Gunku Kampar. Dan Sheikh Burhanuddin ini diabadikan namanya di dalam sejarah perjuangan Islam. Nah, mengapa mereka berjuang dengan agama ini? Karena mereka menghadapi orang yang bertentangan agamanya masuk kemari yaitu penjajah Belanda itu mereka disebut orang non-Islam atau disebut kaum Nasradi atau disebut juga orang kapir. Nah, kemudian terjadi lagi perang di daerah Tembusai yaitu meneruskan perjuangan-perjuangan oleh Imam Bonjol yaitu dipimpin oleh Tengku Tambusai yaitu melakukan perlawanan menghancurkan benteng Belanda di daerah batas Sumatera Utara dengan Sumatera Dengeriau dan beliau Tengku Tambusai membuat benteng tujuh lapis di daerah Dalu-Dalu dan disitulah beliau memperkuat pertahanannya tapi Belanda dengan licik dapat memasuki benteng itu dan Tengku Tambusai dapat menyelamatkan diri melalui perahu terus ke Selat Malaka dan sampai di Malaka dan terus berkedudukan di Negeri Sembilan menjadi berdakwah Islam di sana mengembangkan pendidikan Islam dan akhirnya meninggal sampai dengan abad ke-20 itu dan akhirnya beliau juga kita perjuangkan sebagai pahlawan nasional dan akhirnya dikukukan juga sebagai pahlawan nasional setelah itu terjadi juga perang dengan Datuk Tabano di daerah Bangkinang, daerah Kampar menghadapi Belanda yang sangat kejam itu tapi Datuk Tabano terbunuh dengan keadaan yang sangat mengerikan yaitu diikat kemudian kepalanya dipancung oleh Belanda itu inilah kita memperjuangkan juga Datuk Tabano atau yang bernama Gandulo Datuk Tabano ini bernama Gandulo tapi dia Datuk Sultan Tabano dan setelah itu kita berjuang untuk mengangkat perjuangan dari Sultan Siak Sultan Siak yang ke-12 namanya Sultan Assyidis Syarif Qasim Abdul Jalir menjadi seorang pahlawan karena beliau begitu proklamasi kemerdekaan beliau menyerahkan kedaulatan dan harta pusakanya kepada Republik bagaimana keadaan sebelum merdeka itu Jepang masuk ke Riau pada tahun 1942 dan Jepang menjadikan Riau ini sebagai pusat perbekalan maka dibuatnya jalan kereta api jalan kereta api dari Si Junjung menuju Pekanbaru sampai di Tanjung Ru nah jalan kereta api dapat mengangkut batu bara dari pemilik untuk dijadikan sebagai bahan bakar dalam perang oleh Jepang neraka Jepang yaitu yang pusatnya dilogas tapi dikukuhkan sekarang ini di Riau menjadi monumen yang disebut dengan tubuh pahlawan kerja yaitu di Simpang Tijak jadi perjuangan kita di Riau publik ini melawan Belanda yang ingin menjadikan lagi setelah proklamasi terjadilah perjuangan yang disebut dengan perang kemerdekaan I dan perang kemerdekaan II nah perjuangan melawan perang kemerdekaan lahirlah para pikiran-para pikiran para pejuang-pejuang kita zaman kemerdekaan yang makamnya ada di makam Taman Pahlawan atau Taman Bahagia dan akhirnya perjuangan inilah yang men-spirit memberi semangat terus berjuang kita pada waktu proklamasi negeri kita bagian kecil saja dari Republik padahal kita sudah menyumbang kepada Republik ini termasuklah bahasanya termasuklah kekayaannya tetapi kurang dipedulikan akhirnya pemerintah Riau ingin menjadi daerah Tuan Tantara Tiga I berjuanglah dengan Kongres Raya Riau pertama tahun 1956 perjuangan itu mencetuskan kita harus menjadi daerah Tuan Tantara Tiga I dan berjuanglah di secara politis melalui pemerintahan dalam negeri dan juga berjuang di parlimen yaitu Buya Makrifat Marjani yang menyampaikan supaya Riau diberi provinsi dan juga hasil Kongres diperlukan kepada Menteri dan Presiden dan akhirnya Riau telah daratan pada waktu itu bagian dari pemerintah revolusioner Republik Indonesia PRRI akhirnya pemerintahan PRRI ini bertentangan dengan pemerintah pusat akhirnya kita berjuang melalui Republik ini yaitu tetap kembali kepada pemerintahan Republik Indonesia yang berpusat di Jakarta bukan di bukit tinggi PRRI tadi oleh kena itu pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Darurat tanggal 9 Agustus nomor 19 tahun 1957 Riau, Sumatera Barat dan Jambi dijadikan sebagai daerah Tuan Tantara Tiga I dan akhirnya baru diresmikan pada tanggal 5 Maret 1958 dilantik gubernur pertamanya di Tanjung Pinang yaitu Mister S.M. Amin dan barulah tahun 1960 sampai dengan sekarang bukan baru menjadi pusat pemerintahan Provinsi Riau dan pada tahun 2004 mekarlah Provinsi Riau yang tadinya masuk ke Pulau Riau dan akhirnya Provinsi Riau sebagian besar hanya pesisir dan daratan sedangkan Kepulauan menjadi Provinsi Sen sendiri pesan-pesan yang perlu kita ambil dari perjuangan-perjuangan tadi bahwa sebenarnya sejarah itu adalah guru kehidupan atau yang disebut oleh orang asing itu Historia Pitai Magistra nah jadi karena dia guru kehidupan maka apa yang sudah kita ungkapkan tadi itu hendaknya dapat menjadi pedoman oleh generasi berikutnya sehingga kita bisa menjadi negeri yang merdeka yang berdaulat yang dihormati oleh berbagai pihak hendaknya kita dapat meneruskannya kepada generasi muda generasi muda ini betul-betul menghayati memahami dan memaknai perjuangan para pahlawan ini sehingga negeri kita tidak disebut orang negeri yang tidak pernah berjuang negeri kita ini penuh dengan darah penuh dengan apa namanya pengorbanan-pengorbanan yang kita lihat terutama di makam-makam pahlawan ada yang makamnya kita temukan tetapi ada makamnya tidak terutama seperti Panglima Besar Reti tidak ditemukan makamnya dia meninggal di lautan nah tapi perjuangannya tetap berada di dalam hati penuh dari kita untuk kita teruskan jadi kita harus bekerja keras meneruskan perjuangan untuk mengisi daerah kita ini mengisi negara kita ini dan terutama kita harus bersatu padu bersatu padu dengan persatuan inilah kita bisa mereka kita melawan penjajah melawan bedil melawan meriam dan akhirnya Indonesia bisa mereka termasuk provinsi Riau ini jadi dengan demikian kita mengharapkan jangan lupakan sejarah hargai jasa para pahlawan karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya dan menghargai jasa para pahlawannya tudung musim daerah ini terdiri dari dua lantai yang ukurannya lebih kurang 1123 meter persegi tiap lantainya diletakkan lemari atau fitrin untuk mengamalkan benda-benda koleksi musim untuk koleksi-koleksi yang ada di musim kita klasifikasi menjadi 10 bagian yaitu pertama koleksi geologika yaitu koleksi tentang biologi seperti batu-batuan yang kedua koleksi biologika yaitu koleksi tentang flora dan fauna yang ketiga koleksi etnografika yaitu koleksi tentang budidaya manusia yang keempat koleksi arkeologika yaitu tentang hasil ekskapasi dari zaman ke zaman yang kelima koleksi historika yaitu koleksi sejarah dan nilai-nilai tradisional yang keenam koleksi numismatika yaitu koleksi matahuan yang ketujuh adalah koleksi filologika yaitu tentang naskah atau manuskrip tulisan tangan yang keelapan adalah koleksi kramologika yaitu koleksi tentang keramik yang kesembilan koleksi seni rupa yaitu tentang lupisan sedangkan yang kesedua adalah kramologika dalam bentuk sederhana jumlah koleksi yang ada di museum lebih kurang 3.818 buah sedangkan yang dipanetkan di gedung yang kita punya sebanyak 680 buah selebihnya kita simpan di storage sampai di bidang dan tentu juga kita pelihara atau kita rawat secara berkala pemiharaan yang kita lakukan pada koleksi museum adalah membersihkan DPP-nya pada setiap hari dan juga apabila ada koleksi yang bisa maka akan kita rawat untuk registrasi dan inventarisasi koleksi itu dapat kita lakukan adalah pecinta koleksi masuk atau ada penyadaan koleksi baru jadwal kunjungan pada museum daerah adalah dibuka setiap hari pada hari Senin sampai hari Minggu kecuali pada hari Jumat libur untuk hari-hari besar atau hari nasional itu juga museum diliburkan jam kunjungan dari hari Senin sampai hari Kamis dari jam 8 sampai jam 15 sedangkan untuk hari Sabtu sama Minggu sampai jam 12 30 sebagian pengunjung yang datang mengunjungi museum daerah ini terdiri dari pelajar mahasiswa dan juga masyarakat umum baik dari dalam daerah dari luar daerah maupun dari mancanegara tujuan pengunjung yang datang ke sini sangat beragam diantaranya ada yang melakukan penelitian dan juga ada yang melakukan tujuan wisata kita berusaha untuk menjaga gedung museum ini tetap bersih nyaman dan tenang agar pengunjung yang datang merasa nyaman betah dan bisa berlama-lama melihat koleksi di museum berusaha berusaha dan menjaga penelitian terkini penelitian terkini seolah membawa kita ke masa silam. Sebuah pengalaman yang begitu mengesankan, membuat kita lebih menghargai kehidupan dan bersikap bijak dalam melangkah ke masa depan. Saya Asma ini, salam sahabat musium, musium di hatiku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!